Salam sejahtera dan salam sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tapi sebelum kita mendengarkan firman Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa Damai sejahtera Allah Bapak Yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Amin Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Firman hari ini tertulis di dalam Markus 7 Ayat 24-37 Demikian firman Tuhan Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syrofenisia Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea Di tengah-tengah daerah Dekapolis Disitu orang membawa kepadanya Seorang yang tuli dan yang gagap Dan memohon kepadanya Supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu Kemudian sambil mengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya Evata Artinya terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya Lalu ia berkata-kata dengan baik Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada disitu Supaya jangan menceritarkannya kepada siapapun juga Tetapi makin dilarangnya mereka Makin luas mereka memberitakannya Mereka takjub dan tercengang dan berkata Ia menjadikan segala-galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berkata-kata Amin Dalam perikob ini Yesus melakukan dua mujijat yang luar biasa Yang pertama Pembebasan kepada orang yang kerasukan setan Dan yang kedua Pemulihan pada orang yang tuli dan gagap Mujijat-mujijat yang ditunjukkan oleh Yesus pada saat itu Itu untuk menyatakan bahwa Kerajaan Allah sudah datang di dunia ini Saudaraku Jika kita melihat latar belakang teks ini Yesus masuk ke daerah Tirus Ia sengaja merahasiakan kedatangannya ke tempat itu Tetapi kedatangannya tidak bisa dirahasiakan Orang-orang selalu mengetahui Dimana Yesus berada Maka seorang ibu dari Sirovenesia Yang anaknya sedang kerasukan roh jahat Datang dan tersungkur kepada Yesus Ia memohon kepada Yesus Agar mengusir setan dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Mungkin perkataan ini terdengar agak kasar bagi kita Tetapi perkataan ini merupakan sebuah peribahasa Bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa Injil dan Kerajaan Allah itu Harus diberitakan dahulu kepada bangsa Israel Tetapi yang luar biasa Sang ibu menjawab perkataan Yesus itu dengan bijaksana Dia mengatakan benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Artinya Benar bahwa Injil itu diberitakan Kerajaan Allah itu diberitakan kepada orang Israel dan bangsa Yahudi Tetapi dia menyadari Dia yang seorang bukan Yahudi Juga berhak menerima Injil Berita keselamatan Dan menerima Kerajaan Allah itu Dia berhak menerima pertolongan Allah Karena dia sadar Kasih karunia Allah Diberikan kepada semua manusia Dan kasih karunia itu Melampaui batas-batas suku dan adat istiadat Dia meyakini dan dia sungguh-sungguh percaya Kasih karunia Yesus Nyata bagi setiap orang Karena kasih setia itu Merupakan anugerah Kepada setiap orang Si perempuan itu Mendapatkan kasih karunia Tuhan Sehingga dia beriman dan teguh percaya pada Yesus Akhirnya Dia melihat muzizat itu Terjadi melalui anaknya Setelah itu Yesus pergi ke kota Dekapolis Di sana orang membawa kepadanya Seorang tuli dan gagap Mereka memohon supaya Yesus menyembuhkannya Kemudian Yesus membawanya ke tempat yang terpisah dari orang banyak Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu meludah dan meraba lidah orang itu Dan berkata Evata termukalah Seketika itu Orang itu pun sembuh Dia bisa mendengar dan dia bisa berkata-kata dengan baik Kuasa Yesus dinyatakan pada orang yang sakit itu Mujizat Yesus sungguh berkuasa Atas orang yang sakit itu Dia sudah ditawan Dibelenggu oleh sakit penyakit yang dia alami Tetapi belenggu itu dibuka oleh kuasa Yesus Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Sekali lagi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas dalam hidup manusia Dia berkuasa atas setan-setan iblis-iblis Dan dia juga berkuasa atas tubuh manusia Jika manusia punya kuasa yang terbatas Tapi Yesus adalah Allah yang berotoritas Bahkan dosa kuasa terbesar yang membelenggu manusia selama ini Yang mengikat manusia selama ini Sanggup dipatahkan oleh kuasa Yesus Sebab kita percaya Allah Yesus adalah Allah yang luar biasa Yang penuh dengan kasih karunia Yesus hadir menyatakan kuasa kerajaan Allah Untuk melepaskan segala belenggu yang mengikat manusia Dari kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kematian, dan kuasa penindasan Jadi misi Yesus dalam teks ini adalah misi pembebasan Semua mata takjub tercengang melihat kuasa Yesus Semua orang-orang yang hadir pada saat itu kagum melihat Yesus Bahwa sungguh Yesus adalah Allah yang berkuasa Kita sebagai orang-orang yang percaya juga kagum melihat Peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Yesus Pada manusia dan juga pada diri kita Maka hari ini saya dan saudara dan kita semua Dipanggil bersama-sama dalam misi Yesus Misi kita adalah misi pembebasan Ada banyak kekerasan yang terjadi sekarang ini Di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah rumah tangga Anak-anak mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan orang tua Para istri banyak yang mengalami penindasan dan kekerasan dari suaminya Ada banyak orang-orang yang minoritas mengalami diskriminasi Yang terpinggirkan, terlecehkan Ada banyak orang-orang yang tertindas sekarang ekonomi Karena tindakan-tindakan korupsi Karena penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah manusia hari ini Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Harus sadir sebagai pembebas Dengan kuasa Tuhan kita dimampukan untuk membebaskan segala belenggu Anda dan saya dipanggil bersama-sama Untuk menghadirkan pembebasan Dan memberikan rasa damai Dan aman di tengah-tengah masyarakat Saudara-saudaraku Setan-setan itu bukan hanya terwujud Melalui wujud-wujud kuasa-kuasa gaib Tetapi setan-setan itu terwujud juga Dalam tindakan-tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran Ada sebuah ilustrasi seperti ini Suatu hari manusia sedang berdiskusi Menentukan siapa setan terhebat Dari orang Jawa mereka mengatakan Setan terkuat itu genderuo Dari suku yang lain mengatakan kuntilanak Dari tanah Batak mengatakan setan terkuat itu adalah bigu ganjang Semua orang sibuk Mengatakan siapa setan terkuat Tetapi seorang pendeta mengatakan Setan terkuat bukan genderuo Bukan kuntilanak Bukan bigu ganjang Sebab ketika mereka ditengking Mereka akan keluar Tetapi setan terkuat adalah Setan yang sudah mengakar dengan karakter manusia Jika sudah ditengking berkali-kali pun Setan itu tidak akan pernah keluar Dan susah keluar Maka caranya adalah Supaya terus menerus Menyiram firman Tuhan ke dalam hati Supaya setan yang berada dalam karakter manusia itu Bisa terkikis dan terbebaskan Maka kuasa untuk itu Hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan Kuasa dari Tuhan Mari sama-sama ibu bapak Berimanlah sungguh-sungguh Karena kasih karunia Tuhan Diberikan kepada kita Amin Tuhan Yesus memberkati